Selamat datang di kanal Youtube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas kabar terbaru dari pasar saham tanah air mengindikasikan bahwa emiten-emiten milik Prajogo Pangestu tengah bersiap memberikan kejutan pada bulan Februari 2024. Dua perusahaan yang menjadi sorotan adalah PT Chandra Asri Petrochemical TBK atau TPIA dan PT Barito Renewa Bless Energy TBK alias brand. Menurut riset terbaru dari JP Morgan yang dirilis pada 12 Desember lalu, kedua emiten ini berpotensi masuk sebagai anggota baru dalam Indeks Morgan Stanley Capital International, MSJ. JP Morgan menyebut kapitalisasi pasar free float saham brand mencapai 4 miliar as dolar, dengan penyesuaian mencapai 2,4 miliar. Saat ini, harga saham brand berada di Rp7.650 persaham. Namun, jika harga saham ini berhasil menembus angka Rp9.500, kapitalisasi pasar free float saham brand bisa mencapai 2,4 miliar as dolar, membuka peluang untuk inklusi dalam MSJ. Lalu, harga saham TPIA juga menunjukkan potensi yang menarik. Dengan kapitalisasi pasar free float sekitar 2,08 miliar as dolar dan harga saham Rp6.000 persaham, TPIA menjadikan didat potensial untuk masuk dalam MSCI pada bulan Februari mendatang. Ini bukanlah satu-satunya kejutan dari Prajogo Pangestu. Emiten miliknya, seperti brand dan PT Petrindo Jaya Kreasi TBK alias Cuan, yang IPO-nya dilakukan tahun ini, menunjukkan kinerja spektakuler. Harga saham Cuan melonjak hingga 6.002,27 persen, sedangkan brand, yang IPO-nya di angka Rp780 persaham, kini telah meningkat 880,77 persen menjadi Rp7.650 persaham. Dengan menggabungkan nilai pasar dari tiga emiten Prajogo lainnya, yaitu BRPT, TPI, dan PTRO, total kapitalisasi pasar emiten Prajogo mencapai Rp1.830,06 triliun. Ini setara dengan 15,54 persen dari total kapitalisasi pasar bursa, yang mencapai Rp11.772,04 triliun. Jadi, mari kita tunggu perkembangan selanjutnya dengan memantau terus kanal Youtube Kontan TV. Terima kasih sudah menonton.